Media Israel pada Rabu 3 April 2024 melaporkan bahwa Tentara Kependudukan atau IDF mengalami ketakutan akan serangan balas dendam dari Iran. Menurut Channel 13, kondisi Israel saat ini semakin terhimpit akibat serangan di Iran, perang di Gaza, dan eskalasi di Libanon. Terlebih ketika Iran mengeluarkan ancaman akan meluncurkan serangan balik ke Israel dalam waktu dekat. Iran pun menyatakan akan memberikan respon lebih dari sebelumnya, dikutip dari Al-Mayadin. Channel 13 melaporkan bahwa untuk pertama kalinya Israel terlihat ketakutan akan tembakan langsung dari Iran. Jurubicara militer Israel juga menyatakan bahwa saat ini Israel sedang dalam status siaga akibat ancaman Iran tersebut. Saluran Khan Israel memperingatkan bahwa hari-hari mendatang akan menjadi hari yang menegangkan bagi Israel. Sebelumnya Israel meluncurkan serangan dengan menargetkan kedutaan Iran di Damascus pada minggu 31 Maret 2024. Serangan Israel ini menewaskan tujuh anggota IRGC atau Korps Pengawal Revolusi Iran termasuk Komandan Pasukan Quds di Suriah dan Libanon, Brigadir Jenderal Mohamed Reza Zahedi dan Jenderal Mohamed Hadi Hajj Rahimi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!